ditentang cuman kayak tipis-tipis gitu aku ngerasa memang wajah aku jauh lebih lembab ya dibandingkan sebelumnya hi guys welcome to XMA channel bkg di youtube channel aku Amarino Vianti hari ini aku mau kasih tau ke kalian manfaat dari menggunakan masker buah bangkuang nah disini aku akan kasih tau ke kalian dan review sejujur-jujurnya berdasarkan pengalaman aku pribadi ya guys dan disini aku gak mau kalian skip videonya dan tonton videonya sampai habis karena disini aku akan kasih tau ke kalian manfaatnya untuk menggunakan masker buah bangkuang so guys buat kalian yang tau pasti masker buah bangkuang ini itu udah terkenal banget dari jaman dulu dia itu bisa dijadikan sebagai perawatan kulit ya guys karena dia itu bener-bener bagus banget untuk mencerahkan kulit kita dan bisa menghilangkan noda-noda hitam kulit kita nah jadi sebelum aku pakein ke wajah aku aku bakalan kasih tau dulu ke kalian beberapa manfaat dari masker buah bangkuang ini ya manfaat yang pertama dari buah bangkuang bangkuang itu adalah dia mampu mencerahkan kulit wajah kita ya guys kenapa sih? karena buah bangkuang ini kayak banget akan vitamin C ya guys kalau misalkan kalian tau vitamin C itu dia bagus banget untuk meningkatkan kolagen kulit kita dia itu bisa mencerahkan kulit kita nah yang kedua itu dia bisa menghilangkan flag-flag hitam yang ada di wajah kita misalkan kayak contoh flag hitam bakas jerawat flag hitam akibat teparan sinar matahari nah itu kan karena dia bisa mencerahkan dia itu juga bisa menghilangkan flag-flag hitam atau noda hitam yang ada di kulit kita ya manfaat yang keempat adalah dia bisa melembabkan kulit wajah kita pastinya guys karena buah bangkuang ini dia memiliki kandungan kadar air yang banyak banget dan dia itu mampu melembabkan kulit wajah kita khususnya buat kalian yang memiliki wajah kering ya guys ya pokoknya kering banget gitu kalian bisa menggunakan masker buah bangkuang ini dan yang keempat manfaatnya yang terakhir adalah dia mampu meningkatkan kolagen kulit kita yang tadi aku bilang dia itu mengandung kandungan vitamin C yang bisa meningkatkan kadar kolagen jadi kan kalau misalnya kolagen itu penting banget ya guys untuk kulit kita jadinya lebih cantik dan arit muda well jadi sebenarnya aku udah bikin ya guys buah bangkuang ini maskernya di video aku 3 tahun yang lalu karena masih banyak yang belum jelas maskernya bisa gak sih kak pakai buah bangkuang terus campur buah timun bisa gak sih kak pakai air ini aduh pokoknya kayak masih kurang jelas gitu mereka kan nah disini aku akan kasih tau gimana cara buat buah bangkuang ini dan cara pemakaiannya ke kalian ya jadi yang pertama itu adalah nih buah bangkuang ini nih kalian kupas setelah kalian kupas langsung kalian cuci bersih isinya kan putih ya langsung kita cuci bersih dan kita langsung parut disini aku udah parut buah bangkuangnya nih seperti ini nah ketika kita parut seperti ini langsung kita bersihin wajah kita aku bersihin wajah aku dulu deh biar hasilnya itu lebih maksimal ya guys dan aku bisa campurin ke kalian oke guys jadi disini aku udah cuci wajah aku dan disini langsung aja aku langsung pakaiin buah bangkuang ini ya guys cara pakenya itu adalah seperti ini jadi ini kan yang udah aku parut jadi ada beberapa yang bilang itu ditungguin dulu seharinya gitu kan cuman menurut aku itu terlalu lama dan kayak kurang efektif sih guys jadi mendingan dari buahnya langsung karena ini memiliki airnya itu bener-bener bermanfaat banget gitu cuman terserah kalian kita kan memiliki cara yang berbeda disini aku sharing aja berdasarkan pengalaman aku pribadi yang bisa membuat kulit wajah kita tuh cerah gitu kan nah disini aku langsung aja pakaiin ke wajah aku jadi tuh kayak ditempel-tempel gitu ya guys ke kulit kita memang sih dia agak susah ditempel cuman kayak tipis-tipis gitu kita gini-giniin tipis-tipis nah untuk caranya itu adalah kalian misalkan leher yang gak mau basah kalian bisa menggunakan adu kecil sampai kayak telinga kalian begitu jadi itu bisa melindungi dari basah ya guys nah disini aku lanjut aja pakaiin ratain pokoknya kita tempel juga kejidat seperti ini nah disini aku lanjut aja oke guys jadi kalau misalkan udah rata kayak gini ini aku bakal tungguin selama 30 menit atau biasanya aku itu digunakan semaleman gitu sampai misalkan aku mau tidur nih malam dari jam 10 malam terus sampai aku ketemunya pagi jam 6-an itu langsung aku bilas cuman itu tergantung kalian ya guys kalau menurut aku 30 menit aja itu juga udah ada hasilnya kok jadi kita diimin aja biar kulit kita tuh cerah nanti aku bakal balik lagi ke kalian ya guys untuk kita lihat hasilnya bareng-bareng oke guys jadi ini udah sekitar 30 menit dan ini emang sih masih ke basah gitu cuman airnya udah gak netes lagi nah disini aku akan bilas dengan air biasa ya guys dan sini aku akan balik lagi kita lihat hasilnya bareng-bareng oke guys aku udah cuci wajah aku dan kita lihat hasilnya bareng-bareng oke guys aku ngerasa memang wajah aku jauh lebih lembab ya dibandingkan sebelumnya yap guys ini adalah hasil dari aku menggunakan masker buah bangkuang dan aku memang merasa kulit aku tuh jauh lebih cerah terus lebih kenyal gitu ya guys lebih lembab banget intinya dan itu aku udah pake masker buah bangkuang udah lama banget ya guys dulu itu aku memiliki flag hitam disini karena kan dulu aku jarawatan cuman yang gak begitu parah terus juga aku dulu memiliki bekas cacar ya dan sini sih masih ada ya guys kalian bisa tegasin disini masih ada sedikit dan karena aku disini udah menggunakan masker buah bangkuang dan menurut aku tuh bisa mencerahkan dan menghilangkan flag hitam makanya aku bisa sharing ke kalian seperti ini untuk penggunaan masker buah bangkuang ini biar cepet kalian menghilangkan flag hitamnya itu aku biasa menggunakan setiap hari nah ketika aku udah menggunakan setiap hari itu kan 2 minggu hasilnya udah keliatan ya guys nah kalo misalkan kalian mau cuma buat perawatan aja kalian pakenya itu seminggu itu 2 kali misalkan kayak Senin sama Kamis udah gitu aja cuman itu terserah kalian tergantung kebutuhan kalian seperti apa kalo aku sih ya setiap hari gitu kan cuman kalo aku memang lagi males banget aku lagi gak pake masker dulu jadi aku gak pake gitu guys yap guys menurut kalian gimana guys dengan bahan alami, murah, meriah dan pastinya juga ampuh banget yang pasti juga aman sih ya guys dan kalian bisa menemukan buah bangkuang ini dimanapun di pasar sih lebih tepatnya ya guys di pasar supermarket juga pasti kalian ada bisa menemukannya gitu lebih gampang dan praktis ya menurut aku sih oke banget kalian harus coba banget aku recommended banget khususnya buat kalian yang memiliki flag flag hitam parah banget gitu kan dan ingin mencarakan wajah kalian aku rekomendasi banget kalian harus menggunakan masker buah bangkuang pokoknya inget ya guys kalo misalkan kalian memiliki efek samping ini kan kalo misalkan kayak gatel itu kan dia dari hasil ininya ya guys kayak kulitnya gitu kan kulit di dalamnya itu gak apa-apa cuman itu kalo misalkan gatelnya sampe 3 hari itu kalian stop untuk berhenti menggunakan masker buah bangkuang itu karena kalo misalkan udah melewati 3 hari itu kalian gak cocok jadi kalian berhenti aja dan kalo misalkan ada efek samping lebih parah kalian bisa langsung konsultasi ke dokter aja sih gitu yap guys aku rasa sih itu aja guys cukup video dari aku sharingnya semoga bisa bermanfaat untuk kalian khususnya buat kalian yang ingin mencarakan kulit wajah kalian terus bisa menghilangkan flag-flag hitam wajah kalian dan bisa melembabkan kulit kalian pokoknya itu aja guys pokoknya thank you so much for watching bye see you in the next video bye see you in the next video bye 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 Terima kasih.